Rupakan Gunung Tolomoyo Telomoyo Di sini saya akan mengunjungi atau melihat-lihat yaitu Rawa Bening Rawa Pening, tahu sejarahnya nggak bang Rawa Pening itu apa? Dalam perjalanan sudah disambut persawahan Pembeli persawahan di kanan dan kiri kita Ini terlihat sangat asri Kalau untuk Rawa Pening sendiri saya belum pernah tahu sejarahnya Lebih baik itu nyari informasi dari warga sekitar Kita cari warga sekitar disini Kita akan bertanya-tanya Pak Babin akan mengunjungi dan sambung langsung ke daerah sidan Mohon maaf sekali disini Pak Babin menggunakan baju Non uniform Non uniform yaitu dikarenakan Pak Babin sendiri disini Pada hari minggu ini kan Lagi libur ya Hari libur hari weekend Tapi kita tidak pernah lelah untuk membuat satu konten yang bermanfaat Buat kalian semua Pakadari itu rugi banget buat kalian semua Apabila kalian nggak subscribe gitu ya Karena subscribe itu gratis Nggak bayar Cuma muncul video di branda kalian saja Oke kita dilihat disini ya Disini ada apa Bang Ini terlihat pelangnya dululah Iya kita lihat pelangnya ya Dilarang Dilarang mendirikan KJA dan keranjang di danau rawa pening Langsung keadaan dari presiden Menteri PUPN Disini ada yang namanya itu Dilarang mendirikan KJA dan keranjang Beranjang di danau rawa pening Menurut pas pres nomor 60 tahun 2021 Perpres Ya perpres ya mohon maaf ya Ini live ya Tahun 2021 Itu ya Sama ini juga ya Ini banyak Dan menepati dan memberikan bangunan di sepanjang area Sepadan rawa pening KJA itu mungkin itu kali Jadi melarang dilarang untuk Menggunakan pendirikan bangunan Di sekitar area rawa pening Oke kita lanjut lagi disini ya Jadi rawa pening itu apa sih sebenarnya Nah disini rawa pening itu mungkin ya Dulunya ini adalah sebuah rawa Atau mungkin Ada sebuah rumah Nah kita bisa lihat disini ya Di sekitar sini ya itu Di hampiri ya itu Ada area persawahan ya di Area persawahan disini Menggunakan traktor ya Traktor Untuk pembibitan Yaitu Pembibitannya itu Padi gitu ya Nah ini ya Ini traktornya Tuh Hah Apanya itu Ayo pesan Bu Bu Bisa nanya sama warga setempat Oke kita tanya aja sama warga setempat disini Bu aku harap nangkut bu Bukan apa Oke Bu Silahkan ditanya Bu Ini Ini Jadi bu Permisi Saya dari Serang Banten Ini pengen Ya sekaligus Berta yang tanya Sekaligus Pengen tau ini pariwisata apa bukan Ini Oh gak ngerti bahasa Indonesia Oh ini maksudnya ini rawa pening Rawa pening Rawa pening ini Maksudnya buat tempat pariwisata apa bukan Ya ya gak tau Oh gak tau Jadi cuma kayak danau aja Ini tol sejarahnya bagaimana bu Gak tau Gak tau Sejarahnya pun gak tau Gak tau Gak tau Oke Mungkin kita bisa nanya Ke warga sekitar lainnya Oke Terima kasih gak bu Ini Terima kasih gak bu Assalamualaikum Bu Bu Lewat sini Bisa jalan kapi Gak bisa Gak sana aja Kemana Ke rawa pening Bisa tuh Tapi gak bece bu Gak Nah setengah Kana bece Nah ya Disini Seorang ibu itu Tidak tau Kalau misalnya Sejarah Dan Lokasi Seperti apa Gitu ya Nah kita Lihat ya Ditanya-tanya Sama warga sekitar Yang tau gitu ya Mungkin toko masyarakat Disini atau toko pemuda ya Nah disini Sudah di hampiri Itu kegunungan Itu mungkin bukit Atau gunung ya bang Gunung Gunung apa ini Tolomoyo 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 Ambarawa Gunung Tolomoyo Dan Ambarawa Oke kita akan Bertanya-tanya Di area sekitar Ini area Masrawakan Ini sangat luar biasa Sekali ya Disini Masyarakatnya Ramah Lama-lama Bertani Ramah dia Hah gimana bang Masyarakat di kawasan Disini Dia karakteristiknya Ramah-ramah ya Nama orang yang baru Menyambutannya Alhamdulillah Ramah Nah kalau di area sana itu Temurkan rawa pening ya Sekira-kira Disana itu Kurang lebih 100 meter ya 100 meter Menuju rawa pening ya Disana tuh Itu sangat Disana itu Rawa peningnya Cuma jauh juga ya Kalau kesana Dan disini juga Banyak sekali Ya itu Pohon kelapa Ya Padang persawahan Atau pertanian Gitu Oke Disini Sudah Jalannya mungkin Bagus ya Nah ini ya Rambat beton Rambat beton Tusun Tegaluni Sumber dana ADD 92 92 juta Suadaya Ya kalian bisa Baca aja disini ya Rambat fotonya Di kabupaten Semarang Nah Ini disini nih Jadi tidak boleh Ada Kendaraan berat Yang melintas Yang melintas disini Karena kan Takut merusak Yaitu Jalan yang ada Disini ya Nah ini Ini sekitar Rawak Pening Ini Rumah-rumah Jawa Juga Ini Pembangunan Jawa Asli Tapi dia Udah gak terurus Kayaknya Udah ditinggal Sampang Kemana Ditinggalnya Tidak tahu Gak 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 tahu Di sini juga dijual Yaitu Alat-alat Pendakian Ya kalian Ya Ini tersedia Tenda Tas Nesting Sleaving bag Kompor Refill gas Headlamp Nah ini Di sekitar Oke kita Di sini Kita belum menemukan Warga Di sini Mau bertanya-tanya Di sini Nah ini ya Bang Mau ngapain Jauh-jauh Dari Serang Kesini Mau Pendidikan Pengembangan Spesialis Apa Pesialis Abang dari mana Posisinya Gimana Abang dari mana Saya dari Polsek Cipocok Cipocok Poreserangkota Kolda Banten Jauh-jauh Kesini Gimana Jauh-jauh Kesini Naik apa Kesini Kita naik Kendaraan Roda 4 Lewat Jalan tol Perjalanan Sekitar 8 jam Untuk Biaya yang Dikeluarkan Berapa Biaya yang Dikeluarkan Untuk Bensin Tentol Sekira 1 juta Kurang lebih 1 juta Terus Udah Dapat Ilmu Apa Selama Pendidikan Ilmu Di Pendidikan Ini Mungkin Yang Kita Dapatkan Adalah Kemersamaan Kembali Jiwa Korsa Tumbuh Kembali Setelah 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 Tutup Pendidikan 2009 Kembali Fresh Jadi Mengulang Berarti Sekarang Sudah Kembali Menjadi Siswa Lagi Siswa Siswa Lagi Siswa Dik Bang Terus Abang Melunggan Selama Menjadi Siswa Disini Semangat Semangat Untuk Kebaikan Kita Juga Bisa Diajukan Periode Kenaikan Pangkat Satu Periode Lebih Cepat Daripada Yang Lain Terus Ilmu Nanti Suatu Saat Nanti Mau Abang Praktekan Nggak Menjadi Babin Kamtimas Di Desa Cipocok Tersebut Harus Harus Dipraktekan Jadi Ilmu Dari Sini Nanti Setelah Sebulan Kita Beres Pendidikan Kita Praktekan Hasilnya Apa Aja Ilmu Yang Kita Dapat Apa Aja Nanti Kita Praktekan Aplikasikan Di Wilayah Binaan Kita Nanti Terus Abang Ada yang Mau Disampaikan Nggak Buat Keluarga Di Rumah Atau Rekan Rekan Atau Senior Junior Selangkatan Abang Ya mungkin Untuk Keluarga Di Rumah Tetap Sabar Sementara Ditinggal Dulu Dalam Waktu Kurang Lebih Satu Bulan Semoga Sehat Dan Selamat Di Sana Untuk Rekan Rekan Tetap Semangat Nanti Juga Ada Waktunya Kita Bergantian Untuk Didikan Pengembangan Baik Itu Bagian Binas Bapin Rescrim Intel Ataupun Yang Lainnya Min Cukup Terima kasih Bang Ya Dilanjut Lagi Oke Guys Tadi Saya Sudah Berdialog Langsung Dengan Brigadir Polisi Bapak Bapak Marques 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 Kalau saya Nyebut Marques Oke Kita tanya Langsung Sama polisi Polisi Ganteng Kita Kemana Bang Bapak Seragam Polisinya Minimal Kan ada Klok Polisi Oke Siapa Menjiwai Bang Ini Lagian Ngetuk Youtube Bang Bisa Masuk Bang Bapak Kasih Nah Bapak Kita Kita Ini Kita Live Streaming Youtube Ini Rekan Saya Mau Ijin Bang Dari Folda Mana Bang Folda NTT Bang Pola Serotendaw Pulau Terselatan NKRI Nama Nama Amad Julkarnaim Pangkat Beritu Nrp94050685 Ijin Bang Semua Jadi Kawan Abang Abang Dari Mana Posisinya Bang Wah Saya Dari Makassar Waduh Jauh Bang Ya Lebih Jauh Abang Dari Mana Bang Metro Metro Tangerang Selatan Yang punya Jakarta Yang punya Sekarang Masuk Kebanten Sudah cukup Kasih Ponsek Kebanten Perwakilan Perwakilan Berikan Satu Ponsek Abang dari Metro juga? Dari Polres Rote Paling Selatan Indonesia Polres Rote itu dimana? Nama aja Bang Nama aja Di Polre NTT Nama saya Brick Paul Richard Pak Polres Rote Abang dari mana Main ke sana Sudah masuk Wilkum kita ini Sudah cukup Tangerang Kabupaten aja Banyak itu yang Mutasi kebanten Terus Berapa Disini Tujuan kita ini Ini Abang Jauh-jauh Dari NTT Kesini Naik apa Bang Kepalaut Sawat Karena Disana Pulau Terpencil Kita ke kota dulu Ke ibu kota Provinsi Kupang Itu Baru naik pesawat Dari situ Transi Jakarta Baru sampai Kesemaran Berarti naik kapal laut Itu perjalanan Berapa hari Kapal laut Empat jam Untuk tiket pesawat Pesawatnya Besoknya Karena kapal laut Sampai di Kupang Sudah sore Jadi besoknya Baru bisa Naik pesawat Disini Ya dua harian Sampai sini Kalau di NTT Sendiri Banyak konflik Nggak disana Selama menjadi babin Konflik banyak Tapi ya kita harus Kalau masih bisa diselesaikan Secara kayak keluarganya Kita selesaikan Tau Abang Luar biasa sekali Karakteristiknya Untuk karakteristik Warga di NTT Itu Seperti apa Bang Kalau dibilang ramah Ramah Dibilang keras-keras Wataknya Semua begitu Luar biasa Luar biasa Terus Selamat Abang udah menjadi babin Di NTT Itu udah berapa lama Bang Sekitar 9 bulan Sudah bisa keluar itu Sudah bisa keluar itu Sudah lahir Sudah lahir Sudah kan nggak buat keluarga Di rumah Begitu Oh udah abang Sudah saring telpon Video call Iya Sudah berarti ya Pas Berarti dekat sama Abang Ini Alhamdulillah Dekat Dekat Karena duduknya juga Sudah dekat Berarti bareng dulunya ya Terus Abang di Dimana Babin dimana Di NTT Kalau saya bukan di NTT Saya di Makassar Oh di Makassar Di Makassar Kesini perjalanannya Berapa lama bang Cuma 2 jam 2 jam Naik apa bang Naik pesawat Transit Transit Jakarta Lanjut ke Semarang Ke Semarang Semarang Naik Taksi ke sini Naik taksi Luar biasa Terus abang Di Makassar itu Karakteristiknya bagaimana Masyarakatnya Kalau di Makassar itu Sama juga Di sini mau lihat Itu pada dasarnya Keras Keras Terus Ini Ramah Ramah Abang menjadi Babin Sudah berapa lama Bang Terus jadi apa Nih Sabara Tapi demo Disana sering ada Bang Alhamdulillah Hampir tiap hari Hampir tiap hari Pokoknya Biar Demo terus Mau Kota Mudesa Mau Kampung Apa yang mereka Demoin Itu Bang Apa yang mereka Demoin Tuntutan Apa Tuh Ada UMK Masalah Pembangunan Masalah Kesejahteraan Masalah Isi perut Dan lain Luar biasa Pokoknya Semua Permeseran Di demo Demo ya Bang Ya Ada yang mau Disampaikan Buat keluarga Di rumah Doakan Supaya Sihat-sihat Di pendidikan Kita pulang Semua Di kampung Halaman Sihat-sehat Orang di kampung Sihat-sehat Itu saja Itu saja Makasih Bang ya Semoga Sehat selalu Disini Lagi sibuk Nggak Bang Nggak Bang Abang Dimana Dari Polda NTT Polres Tendau Kalau lebih Dikenal Itu Bang Pulau Pulang Selatan Indonesia Tempat kami Dekat Australia Langsung Negara Australia Kalau Australia Naik Apa Itu Bang Biasanya Kalau Dari Kami Penerbangannya Belum Ada Kami Harus Pergi Ke Ibu Kota Provinsi Kupang Baru Kami Terbang Ke Sana Tapi Kalau Dari Kami Bisa Juga Pake Perahu Nanti Ditangkap Bang Oh Gitu Karena Harus Pake Pisah Ya Bang Terus Abang Di Sana Menjadi Apa Babin Babin Saya Di Babin Apors Tendau Polsek Rote Barat Laut Saya Babin Desa Lidor Sama Desa Mundek Sama Sama Bang Edi Kami Beda Polsek Tapi Bilayah Kami Berbatasan Tidak Cuma Paling 45 Menit Sampai Naik Daratan Semua Terpisah Antara Pulau Kalau Kami Polres Tendau Itu Satu Pulau Kabupaten Satu Daratan Semua Memang NTT Kompleks Kepulauan Masing Kabupaten Itu Dengan Pulau Masing Masing Tapi Ada Beberapa Kabupaten Yang Satu Daratan Misalnya Flores Menggerai Barat Menggerai Apalagi Larang Tuka Mau Mere Itu Sederatan Terus Alurnya Sederatan Sendiri Kalau Di NTT Itu Ada Berapa Polres Bang NTT Kami Dua puluhan Bang Banyak Ya Dua puluhan Polres Menggerai Banyak Polres Banyak Kabupaten Banyak Kabupaten Kalau Perbatasan NTT Sama Timur Leste Deket Enggak Bang Kami Kalau Perjalanan Satu Hari Sampai Itu Kalau Misalnya Kami Dari Tempat Kami Kami Rote Kupang Pake Bis Sehari Dapat Sehari Dapat 6-8 Jam Tapi Kalau Pake Kenderaan Pribadi Tapi Kalau Pake Kenderaan Angkutan Angkutan Umum Kan Kita Nunggu Traik Dulu Naik Bis Ke Perbatasan Pores Atambua Baru Atambua Baru Kita Kesana Salam Salam Dari Binjai Ada Salam Dari NTT Apa Bang Salam Bahasa Dari NTT Di bawah Oh Kalau Teriak Tapi NTT Bahasa Kami Beda Beda Bang Tiap 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 Tera Itu Beda Salam Dari Binjai Kan Sampai Salam Dari Rote Sekali Berkunjung Kero T Daerah Mantap Bang Aman Di tempat kami Parkir Parkir Motor Kunci Dicabut Pasti Aman Bang Gak ada Curi Di sana Oh Gak ada Parkir Motor Tidak Ada Kunci Motor Taruh Disitu Helm Taruh Tidak Hilang Sudah Bang Jangan Lanjut Lagi Dihabiskan Panjang Ceritanya Bang Coba Salam Salam Bang Pakai Bahasa Sulawesi Bang Makasar Bagaimana Bang Makasar Bagaimana Bahasanya Bagaimana Makasar Bahasa Daerah Makasar Makasar Masasar 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 Konflik Konflik Tidak Tidak Tapi Sama Bang Ini Saya Sudah Saya Dari Metro Jaya Dari Metro Tangerang Selatan Abang Babin Di Sat Bimas Forest Kanit Bang Semoga Jaya Dari Kanit Kan Aduh Luar Biasa Kalau Di Sana Bagaimana Bang Abang Selama Di Bimas Kesini Tujuannya Apa Nih Ya Kita Di Bang Pes Bang Ya Kita Silatur Ambilan Sama Rakan Rakan Dari Seluruh Tusan Mara Ya Barangkali Nanti Kedepannya Kita Silatur Ambil Menjalin Tali Silaturahmi Antar Polisi Di Nusantara Ya Bang Ya Terus Abang Kesini Naik Apa Bang Saya Naik Kendaraan Pribadi Kek Kendaraan Luka Masalah Sakit Sekarang Berapa Jam Bang Kesini Dari Dangerang Selatan Bang Kemarin Saya Sempat Dulu Karena Ada Rakan Juga Yang Jikbang Pes Juga Kebetulan Ditegal Dulu Belum Kemudian Dari Tegal Baru Sini Ada Luar Biasa Berarti Berarti Kurang Lebih 6 Jam Kurang Kurang Lebih Kalau Dari Sana Ya Bang Terus Abang Sekarang Mau Berapa Bulan Disini Bang Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Mau Terus Bang Apa Disini Aja Jangan Yang Di Rumah Ada Yang Mau Disampaikan Buat Yang Di Rumah Bang Anak Istri Saudara Teman Teman Rekan Rekan Kerja Gimana Bang Kita Pesan Buat Saudara Saudara Kita Yang Disini Aja Yang Yang Se Barang Di Bang Vers Mudah Mudah Nanti Entah Kapan Silaturahmi Kita Tidak Pernah Putus Jadi Mau Dimanapun Kita Bisa Bertemu Lagi Bisa Silaturahmi Lagi Mudah 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 Umur Panjang Apalagi Saya Ketemu Sama Leting Berarti Leting Kenemu Gede Kalau Kecilnya Gak Ketemu Oke Makasih Bang Oke Jadi Tadi Perbincangan Kita Bersama Rekan-rekan Pak Babi Disini Sedang Yaitu Mengunjungi Atau Bertanya-tanya Sekutan Tujuan Dari Di SPN Ini Yaitu Melaksanakan Dixpangfest Ya Kita Akan Tanya-tanya Kisah Di Rawa Pening Cuma Kita Harus Menemui Narasumber Rumahnya Masih Original Nah Ini Jawa Timur Jadi Rumahnya Masih Original Jawa Tengah Oke Inilah dia Assalamualaikum Bu Ya Bu Ijin Mau nanya Kalau Rawa Pening itu Tahu Nggak Sejarahnya Bagaimana Bu Sejarahnya Tapi Kurang Paham Ya Iya Sedikit Aja Nggak Apa Itu Kan Apa Ular Baruk Linting Ular Baruk Linting Dulu Kan Anak Kecil Itu Anak Kecil Ya Bud Lidi Itu Pedesaan Aslinya Oh Itu Tadinya Pedesaan Bisa Kayak Gini Terus Ada Janda Ya Ada Anak Kecil Lagi Orang Tuanya Tolong Janda Situ Ada Janda Situ Dikucilkan Sama Teman Temannya Dia Ngasih Apa Ngasih Apa Permainan Dia Ngasih Apa Ngasih Apa Permainan Itu Siapa Yang Bisa Nyebut Nancepin Lidi Oh Kita Ya Kayak Didong Itu Ya Bu Ya Itu Baruk Linting Itu Nggak Bisa Nyebut Tidak Bisa Nyebut Tapi Sebelum Nyebut Dia Persiapan Perahu Perahu Dari Kayu Itu Untuk Si Janda Itu Bok Rondo Kalau Disini Itu Bok Rondonya Suruh Nye Itu Perahu Lesung Itu Itu Nek Perahu Itu Lesung Terus Lidih Dicabut Luar Air Jadi Bunung Kendali Sodo Terus Itu Tenggelam Itu Banjir Kampung Banjir Anak Cerita Ini Terus Anak Kecil Itu Kan Memang Ular 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 Ayahnya Tapa Gunung Gunung Tolomoyo Itu Gunung Apa Itu Bukan Apa Gitu Loh Orang Tua Sini Ngerti Itu Tapi Dia Tetap Orang Tua Nya Kan Enggak Bapaknya Itu Enggak Mau Karena Dia Berwujud Ada Sisiknya Anak Sisiknya Enggak Mau Tetap Perwujudannya Badan Manusia Manusia Cuman Ada Sisiknya Jadi Tetap Orang Tua Nggak Mau Penampak Ini Kayak Jadi Ular Disitu Kayak Tubuh Manusia Cuma Persisi Kulitnya Cerita Gaib Dan Mistik Itu Tahun Tahun Berapa Bu Lupa Ibu Masih Kecil Udah Sampai Dari Nenek Berarti Intinya Itu Semacam Perkampungan Ya Bu Ya Di Kampung Cuma Mungkin Bener Ya Real Ya Kampung Berarti Zaman Penjajahan Belanda Itu Zaman Penjajahan Belanda Itu Udah Ada Kampung Lemah Hirong Itu Rumah Semua Pening Itu Kampung Masih Itu Kayak Tereng Air Kayak Danau Itu Terus 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 Waktu Dulu Itu Ceritanya Kayak Air 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 Kayak Muncul Air Bah Sedikit 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 Kan Itu Kan Mancur Kini Om Kayak Kita Ngebur Itu Terus Akhir Memang Itu Ada Pusarannya Kalau Orang Lewat Itu Bisa Terus Pusaran Itu Yang Disana Itu Ketika Ada Kampung Itu Berarti Tenggelam Yang Selamat Hanya Nenek Janda Itu Oh Tujuhnya Itu Kan Memang Ular Terus Dia Kemana Tinggalnya Bu Ularnya Disini Itu Rawah Itu Om Oh Itu Yang Jadi Ularnya Rawah Akhirnya Terjadi Rawah Pening Itu Terus Bukit Cinta Bu Nah Itu Ada Ular Nah Itu Ada Ular Itu Masuk Ada Patung Ular Itu Beritanya Ular Terus Ada Kejadian Misis Enggak Disini Bu Mistis Apa Itu Bu Apa Itu Bu Orang Itu Kalau Itu Kalau Terus Pernah Kejadian Tentara Mancing Itu Kalau Pas Jum'at Mancing Hari Jum'at Di Dalam Situ Kan Juga Ada Masjid Pulang Pekan Mancing Terus Kalau Menurut Mistis Nah Terus Terbanyak Terbanyak Terus Terus Serimpet Jadi Tentaranya Itu Ini Nyemplung Jadi Tidak lama Tahun-tahun Ini Kemarin Terus Sudah Gitu Ini Bu Apa Tenggelam Terus Meninggal Dapat Tapi Kalau Ditanya Tanya Ini Orang Pintar Nanti Pokoknya Pintunya Dibuka Jam Dua Bener Jam Dua Malem Baru Kelihatan Baru Keluar Orang 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 Itu Suka Itu Jalan Jalan Bagus Lebar Itu Kalau Orang Bukan Daerah Sini Itu Lihat Sela Begitu Jadi Dia Pengen Lihat Kesitu Karena Bagus Ini Mata Dia Disirup Gitu Jadi Pemandangan Dia Yang Dilihat Itu Jalan Lurus Padahal Dalam Ya Udah Danau Ya Aku Tanya Mau Kemana Aku Mau Ke Anak Saya Itu Kan Balong Mbak Lihat Jalan Dia Dia Pengen Angkot Besit Lihat Angkot Bukan Anaknya Tanya Tanya Mau Lanjut Terus Sama Orang Orang Disalah Terus Dibawa Pulang Terus Selain Selain itu Bu Ada Lagi Apa Warga Disini Ada Lihat Warga Disini Lihat Apa Namanya Perkampungan Disana Gitu Pernah Ngelihat Enggak Bu Iya Yang Kalau Pas Ada Yang Nyarikan Pernah Dilihat Ya Ada Ayo Kita Aja Biar Menunjukin Lokasi Apanya Lokasi Ini Kalau Pening Nunjuk Dari Jauh Mereka Situ Kan Kelihatan Enggak Maksudnya Kita Cerita Tapi Ada Real Kelihatan Si Itu Danau Itu Ya Gak Bapak Disini Tapi Ibu Pernah Ke Rawak Pening Bu Entah Itu Nyari Air Nyari Ikan Tuh Peranggung Ada Kejadian Aneh Gak Disitu Paling Paling Pas Waktunya Jukur Ma Enggak Berhenti Suka Yang Manggil Oh Ada Manggil Ada Yang Melihat Barang Tuta Dari Ex Mis Tanya Manggil Enggak Henti Apa Sini Sai Saya Amun Hulu cerita di sekitar untuk kisah rawa pening yang letak di daerah Banyu Biru ya Jawa Tengah kalian kalau mau berwisata ke daerah sini untuk tempat wariwisata akan dibangun oleh pemerintah tapi tetap mitos yang berkembang di sini sangat mistis ya jadi tetap kemanapun kita mau tujuan berwisata atau mau ditujuan silaturahmi itu kita wajib membaca doa agar kita mendapatkan keselamatan selalu dari Tuhan yang nasa Allah subhanahu wa ta'ala tetap saksikan dasar airnya itu stay tune di YouTube channel ini terima kasih kawan-kawan selamat menyaksikan kalau dasarnya enggak ada enggak ada ya kayak kampung gini cuma tenggelam gitu ke Om sudah maksudnya kan bisa ada dasar laut tuh dasar laut kan ada tanah-tanahnya kalau itu katanya bener nggak enggak ada dasar lautnya dalam gitu dalam banget kan enggak enggak sampai ke tanah ah enggak sampai itu lagi dikerukin oleh saat ini dikerukin dibuat tanggung waktu pembelam permisi bu sebentar aja saya nunjuk aja nunjuk udah mari bu monggo sama mbahnya juga enggak kenapa duduk ya berarti kalau mau kerawak pening lewat sini ya Bu ya kalau permisi bu kalau ten itu mancingnya sebelah mana Bu Oh di sebelah sana yang di yang ada sawahnya dimana Bu yang ada masjidnya dimana Oh di dalam situ ini kami sudah bersama nih sama ibu yang sedikit banyaknya menceritakan tentang sejarah tentang rawak pening kita nggak bisa kesana karena jalannya terbatas di sini kita bisa melihat dari jarak jauh ya Bu ya bener ya ini Bu jangan di sini ya kelihatan ya tunjuk sama ibu nggak apa-apa kita bisa lihat ya bisa nampak dari sini walaupun kita nggak bisa ke sana minimal kita udah bisa bisa lihat air yang begitu melimpah danau ini sangat luas sampai sana ya cuma kalau ke sana pintu masuknya di Bukit Cinta Bukit Cinta tapi kita harus lewat jalan akses pertama ya jalan-jalan Bukit Cintanya sebelah mana ini jalan belakang SPN ini tahu ngurus ke sana itu dah cukup cinta Oh deket om bagus itu rame kalau warga disini sudah biasa ya untuk mencari ikan itu keong jadi nggak nggak apa-apa ya kalau warga sini karena udah mengenal situasi dan posisi serta apa teman-teman memang untuk nyari makan disini tapi untuk ombak nggak ada Bu ya enggak ada aman landai gitu ya harusnya Oke silahkan buat rekan-rekan yang mau yang mau berwisata ke sini nanti ada di sana sudah dibuatkan sama perintah untuk gerbangnya itu namanya Bukit Cinta Bu ya bisa jadi tempat destinasi pariwisata di daerah kelurahan Banyu Biru ya Kelurahan Banyu Biru Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah lebih lebih tepatnya lagi di Pustik Bin Mas Olri yang ada di Banyu Biru ini tapi tetap dari yang kita dengar dari sini Bu ini sejarahnya memang banyak kejadian misnis tetap kita kalau mau ke sini tetap kita membaca doa dan pulon-pulon ya apa namanya permisi tetap doa yang utama agar kita selalu dapat pelindungan dari Allah Oke terima kasih Bang buat terus penjelasannya jadi kesimpulannya pada kesempatan hari ini ya dikarenakan rawa pening itu adalah sejarahnya itu adalah seorang anak kecil yang berhasil yang bisa menangkap atau bisa mencabut lidi tersebut kemudian si lidi tersebut mengeluarkan air dan akhirnya sekampung tersebut itu di lulantakan oleh air tersebut dan yang selamat itu adalah anak kecil dan seorang janda yang bisa mencabutnya ya Nah mungkin itu aja ya kita berjumpa kita pada kesempatan hari ini dan semoga channel ini menginspirasi anda semua dan memberikan manfaat dan akhir kata Pababin TV mengucapkan ubiaya topik bali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk tonton video Pababin selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati